Sekitar 5.250 jiwa terdampak guguran awan panas Semeru, 27 dinyatakan hilang dan 15 orang meninggal. Berdasarkan data dari POSKO tanggap darurat bencana awan panas dan guguran Gunung Semeru, hingga sekitar pukul 11 pagi tadi, korban meninggal ada 15 orang. Sedangkan sebanyak 27 orang masih dinyatakan hilang. Dari 15 korban meninggal, 8 teridentifikasi di Kecamatan Pronojiwo, sedangkan 7 lainnya di Kecamatan Candipuro. Sementara itu jumlah pengungsi, ada 1.707 warga yang tersebar di 19 titik. Selain menimbulkan korban jiwa, guguran awan panas juga merusak sektor permukiman dan infrastruktur. Terdapat 2.970 unit rumah warga dan 38 unit fasilitas pendidikan terdampak langsung, serta 1 jembatan putus akibat peristiwa ini.